Kenapa sabar dalam ujian dan musibah menempati posisi yang paling rendah, buncit, dan mendapatkan pahala yang paling kecil di antara sabar? Sabar yang kita sebutkan dua poin yang pertama. Maka diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau menyampaikan, ya wajar um sabar dalam ujian itu menempati pahala yang paling kecil. Karena antum ketika mendapatkan ujian, tidak ada pilihan bagi antum kecuali dua. Ambil sabar atau tidak sabar dan dua-duanya tidak merubah kondisi dan keadaan. Antum tiba-tiba mendapatkan telpon jam 1 malam. Lalu kemudian dikabarkan di ujung telpon bahwasannya ibu antum meninggal dunia. Antum cuma punya dua sikap hati. Satu, sabar mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilahi roju. Dan itu pun ibu antum tetap meninggal dunia, walaupun antum sabar. Yang kedua, antum bisa kemudian marah-marah banting pintu. Kemudian antum bergulung-gulung di atas pasir, mampu. Tapi itu pun kemudian tidak merubah keadaan.